Data prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil SSGBI tahun 2018 sebesar 30,59 persen menjadi 27,4 persen. Angka ini masih di atas rata-rata provinsi, kondisi tersebut diperlukan upaya nyata yang memberikan dampak terhadap penurunan stunting agar dapat mengejar target 14 persen pada tahun 2024. Konvergensi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting adalah hal yang penting sehingga kegiatan rekonsiliasi stunting menjadi wadah yang strategis yang harus dilakukan untuk penguatan komitmen bersapa penurunan stunting. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor antara OPD yang memiliki peran aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting dan terwujudnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor antara OPD yang bergabung dalam bidang-bidang teknis penyelenggaraan penurunan stunting. Hal ini disampaikan pada koordinasi yang dikelar pada selasa 31 Agustus 2022 di Hotel Derinra. Jalan Metro Tanjung Buka Pakasar dibuka oleh asisten dua provinsi Sulsel, Ihsan Mustari. Bapak-Ibu yang saya hormati kepada Bapak asisten izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. Saya memulainya dari petang-petang bahwa prevalensi stunting dari tahun ke tahun cenderung berlaku di Indonesia, ini sangat kelihatan sekali, meningkat pada periode 2007-2013. Hasil SSDI terakhir menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia yaitu di angka 24,54 persen dengan disparitas yang melebar antar provinsi serta rata-rata penurutan yang relatif lembar. Menjadi tantangan dalam rangka percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dari data prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan SSDI tahun 2019, sebesar 30,59 persen. Alhamdulillah mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,19 persen, menjadi, ya, dari 30,59 menjadi 27,4 persen. Angka ini masih di atas serta rata-rata provinsi, dimana dari provinsi saya menyebutkan di angka 24,4 persen. Nah, kemudian kita melihat bahwa angka yang paling tinggi untuk 24 kabupaten yaitu di kabupaten Teleporto dengan posisi teratas 37,93 persen. Kemudian yang paling rendah adalah Pertama Pasar di angka 18,6 persen. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian bahwa dengan angka 3,19 persen kita mampu turunkan, sehingga Sulawesi Selatan berada di angka 27,4 persen. Sebagai laporan, Pak Asisten, bahwa kita tidak masuk pada 12 provinsi yang dianggap sangat tinggi. Dan punya kontribusi yang besar apabila tidak dilakukan ekonomi. Selanjutnya, Sulawesi Selatan itu tidak masuk. Lalu kita lihat angka seperti tadi sampaikan Ibu Kepala, 2024 kita harus sampai 12 persen. Meminim namanya percepatan, jadi memang ada akselerasi yang harus dilakukan. Karena kalau rata-rata setahun sebelumnya penurunan cuma 3 persen ya, kita berharap ke 2024 harus setiap tahun 6 persen. Seperti itu, jadi memang apa yang bisa dilakukan adalah mari kita membuat inokasi. Tidak bisa menggunakan kerja-kerja biasa. Karena prinsip kita kan begitu ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik di depan, maka jangan pekerjaan kita sampai dengan tahun lalu. Kalau sampai dengan kerjaan tahun lalu, kopi pasti apa yang kita bikin tahun lalu, maka pasti hasilnya itu sampai dengan tahun ini. Jadi seperti itu, memang ada ekstra-ekstra. Jadi, termasuk salah satu sekiranya untuk Kepala BKBN, rekonsolisiasi, ini adalah bagian penting kita untuk menyusun barisan kembali. Sekiranya yang sangat penting ini adalah, Bapak-Ibu sekalian, sama-sama kita dulu membuat ini, membangun semacam roadmap ya, bersama. Jadi ada semacam logical framework yang kita bikin, yang harus hadir semua di sana. Yang penting adalah, siapa yang mengerjakan apa, yang akan tumpang tindih. Karena, seperti penyampaian Ibu Kepala tadi, sekiranya kalau banyak bantuan-bantuan, Bapak-Ibu sekalian langsung ke sasaran, tapi khawatirnya jangan sampai double, jangan sampai juga, bukan, itu yang dibutuhkan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Karena itu, semua pihak diminta fokus pada upaya kebajuan, pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting, brainstorming, perang sektor pemerintah dan non-pemerintah, dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Serta FDG Substansi, pendampingan percepatan penurunan stunting, untuk mendukung target 14 persen, secara nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian, pemerintah pun perlu melakukan tindakan nyata, tidak hanya upaya penanganan, melainkan melakukan pencegahan agar jumlah stunting, minimal tidak bertambah. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kita sangat memperkenalkan penyakit, untuk melakukan pelaksanaan acara reponsiliasi stunting ini, sebagai upaya kita untuk menyatukan semua potensi potensi yang ada oleh pemerintah dan pemerintah terkait penanganan akstab. Karena memang stunting ini bukan masalah pada salah satu sektor, semuanya harus terlibat, dan tentu kita harus memutimalkan potensi-potensi yang ada, terutama yang ada di pemerintah. Biasanya mereka melakukan bantuan-bantuan yang tentu sangat lebih baik, kalau kita satukan dengan satukan dengan tim, kemudian kita anakan yang lebih baik kepada daerah-daerah yang berdasarkan nyata kita, itu memang perlu diintervensi secara baik. Terima kasih. Terima kasih.